What's up, school fans? Welcome back to Time Out! Ini akan balik ke Jakarta, tapi gila gue seneng banget men, liputan terakhir gue adalah liputan yang paling keren menurut gue, game-nya banyak banget, dunk-nya game-nya super seru dan juga banyak banget trash talk-nya sama Rebelly, Bro nih pada trash talk semua dengan penonton, wah gila, tadi hype banget sih dan rame banget, dan itu adalah, gila ya, bener-bener beda banget antara penonton, ada penonton sama gak ada penonton, sebenernya tadi tuh hype-nya berasanya, berasa banget, jadi pastikan guys jangan miss out, semi-final game antara Etty One, melawan Sierra Canyon High School, jadi pastikan kalian nonton Travel for Basketball after this, dan gue tadi juga seneng banget saat lagi nonton Sierra Canyon itu, ketemu pemain favorit baru gue, sebenernya jujur aja gue lagi mau ngumpulin kartu basketnya dia, dan juga udah hampir aja beli jersinya, cuma harga jersinya agak mahal, jersinya Orlando Magic, jadi gue belum beli, tapi tadi gue ketemu dengan Cole Anthony, gue minta foto dia, orangnya ramah banget, dia langsung bilang, I got you, bro, let's take it, langsung ngomong kayak gitu, bener-bener humble banget sih, keren lah, makin ngefans lah, gue sama Cole Anthony, oke, kalau itu ada cerita gue hari ini, karena kita langsung masuk aja ke comment of the day, comment of the day datangnya dari Ilham Reza, ini sedikit trolling sih, tapi lucu menurut gue, kalau ketemu orang yang lemes, bad mood, dan gak semangat, kemungkinan dia fansnya Lakers, gue gak kebatas pertama kali baca comment ini, karena it's true, probably, he is a Lakers fan kemarin ini, setelah mereka di eliminasi sama Phoenix Sun, so, thank you so much Ilham Reza for the comment, I really appreciate it, dan langsung aja kita masuk ke timeout hari ini, kenapa this is a great day menurut gue, untuk gue, karena Clippers pun hari ini batal masuk goa ya, ditunda dulu masuk goa aja semoga, jadi hari ini mereka menang di game 6 atas Dallas Mavericks dengan skor 104-97, gila men, seri ini belum ada home team yang menang sama sekali, semuanya away team yang menang, ini kalau gak salah sejarah di NBA, pertama kalinya di playoff itu, 6 game pertama semua dimenangkan oleh raw team, dan jujur gue tadi gak even kuat untuk liat live scorenya, tadi pas gue lagi nonton di Sierra Canyon pun, gue gak berani ngintip-ngintip ya, cuma ada beberapa orang yang di discord aja tadi, sedikit update gue juga, tapi gak tenang banget tadi pas ngeliput sih, jujur aja, karena sampe kuat terempat pun gue liat dikit-dikit skornya itu, Clippers masih kalah ya, tapi terakhir-terakhir, 3 menit terakhir, untungnya pas gue liat, Clippers benteng, gue langsung tenangan dikit sih ya, tapi, ya gue baru aja liat highlights-nya doang, gue gak sempet nonton full game-nya untuk pertandingan Clippers lawan Dallas ini, tapi yang pasti, Kawhi was on a mission today, dia 45 point, 18 dari 25 field goal-nya, berasa Kawhi 2019 lagi gue, dan juga yang pasti dia selesai dengan 6 rebound, and ya, thank you Kawhi, for an amazing performance hari ini, untuk memasakkan game ke-7, thank you so much, thank you so much, The Claw, sesuai prediksi gue, tapi Kawhi ini kan gue bilang main, bahwa dia game 5 kurang bagus, tembak-nya 7 jadi 19, jadi gue emang expect dia untuk, apa ya, having a legendary night light tonight sih, tapi ya, memang luar biasa banget, straight up, carrying the offense untuk Clippers di quarter ke-4, dimana tadi Clippers pun juga offense-nya jelek banget di quarter ke-4, and ya, demand it, that switch untuk dijaga sama luka Don Cic, and you delivered, man, 2 killer 3 points at the end, dan juga ada satu yang dia hampir jatuhin THG, after full average jump shot, ini orang kayak mesin sih memang, no wasted movement at all, efficient banget, 1 atau 2 quick dribble, and then langsung ditembak, and yeah, the defender is just cooked by Kawhi today, and Kawhi please, one more performance like this, please, 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 di game ke-7, agar nanti Clippers bisa menang lagi, tapi game ke-7 jelas, gue paling muri tentang Paul George, kita semua, tau lah sejarah Paul George, kan di game ke-7, jarang banget bagusnya, jadi gue agak ngeri, apalagi di hari ini pun, offense-nya kurang bagus, dia hanya 20 point aja, field goal-nya kurang bagus, tapi dia berdua bilang sih tadi, setelah press conference, bahwa, he gotta do better, in the next game, gue harapkan sih, tapi walaupun dia offense-nya kurang bagus, dia masih mencoba untuk kontribusi lewat sisi lain, di hari ini pun, menurut gue ada beberapa clutch rebounds, kalau gak salah tadi selesai 13 ribon pertandingan ini, ya, of course, defense-nya dan juga playmaking skills-nya hari ini oke lah, untuk Paul George, tapi untungnya hari ini Reggie Jackson step up dengan 25 point, I'm a casual man, I'm not a Clipper fan, I guess, ya, karena menurut gue, gue salah banget ngomong Reggie Jackson itu gak pantas untuk jadi starter, and actually, sejak dia jadi starter, Clippers main-nya lebih bagus, dan hari ini pun, di first quarter, dia yang carry offense dari Clippers, ya, dan menurut gue, Kawhi pinter banget, strateginya, dia kayak belajar di game kelima, game kelima itu, kalau menurut gue, Kawhi kecapaian di quarter keempat, dan hari ini, dia pinter nih, dia simpen tenaga, dia santai di quarter 1, quarter 2, tapi di quarter 3, quarter 4, dia baru bener-bener kayak menghabiskan energy-nya untuk defense dan juga untuk offense-nya di Los Angeles Clippers, and ya, di game 7, tapi nanti, butuh bench-nya Clippers untuk step up, bench-nya Clippers itu hari ini hanya 4 point, 4 point, kacau banget itu menurut gue, dan menurut gue, kalau mereka 4 point lagi, gak akan menang sih, Luke Knott, man, come on, man, get some 3 point shot, dan ya, kan kita pindah ke Mavericks, Mavericks hari ini ada Luka Doncic, jelas top scorer seperti biasa, dengan 29 point, THJ 23 point, gue udah ngeribat ya THJ, gue udah on fire di quarter keempat, so quarter keempat itu killer-nya sebenarnya adalah THJ, beberapa game sebelumnya itu, Luka Doncic selalu struggling banget dengan field goal-nya di quarter keempat, jadi gue tiap kali denger THJ masukin di quarter keempat, gue langsung kayak, oh shit, men, ngeri banget sih, tapi, bintang satu lagi untuk Dallas Mavericks, yaitu KP, bapuk banget offense-nya, hanya 7 point saja, dan dia merupakan second option, harusnya, so that was not an excuse for him to show up like that, dan yang gue bingung adalah, apakah Boban itu ada manage restriction atau enggak ya, karena di quarter keempat sebenarnya bagus loh si Boban, and Clippers tuh have no answer for him, tapi gue gak tau kenapa di quarter keempat gak dimainin, tadi mali Carla ya, so that was really, really weird sih menurut gue sih, and Boban mainin solid, 12 point, dan juga 9 rebound, and ya, of course, yang terakhir itu gue bingung, terakhir adalah defense-nya Dallas, mali Carla ya, defensive scheme-nya agak aneh, terakhir, dia gak mencoba untuk double Kawhi, menurut gue abis Kawhi 1x 3 point, itu dia harusnya double sih, langsung attack aja si Kawhi-nya, agar dia coba oper bola ke temennya gitu, jangan bikin Kawhi yang ngalahin loh, karena Kawhi, gila sih, dia kayak udah tau ya spot-spot mana, dan tuh kayak gerakannya pasti, gue merasa kayak Kawhi, tapi berubah jadi Michael Jordan-nya sih, tryer itu sih, jadi, itu adalah pertanyaan gue, kenapa si Dallas itu gak mencoba untuk take the ball away from Kawhi at the end, dan yang gue takut, tapi game 7 juga adalah, mereka main yang kan siang nih, setengah satu siang, kayaknya jadwalnya tadi keluar, gue waktu itu inget banget ya, waktu main siang-siang itu, Clippers kayaknya dibantai sama Dallas itu 50 point kan duluan, juga masih trauma sih, melihat Dallas lawan Clippers itu mainnya siang, gue takut banget dibantai 50 point lagi, nanti game ke-7 sih, ya gue harapkan enggak sih, so, advantage kayaknya agak ada di Dallas sih, kalau dengan kita lihat home team lu wali menang ya, jadi, not fucking good for the Clippers though, tapi gue harapkan mereka masih bisa lolos lah ya, second namanya tim dari LA gak ada yang lolos second namanya sekali, agak aneh itu ya, oke, berikutnya, itu cuma satu game hari ini, sepi juga sih, NBA kok cuma satu game dulu ya, berikutnya ada berita aja sih dari NBA lainnya jelas, Portland Trailblazers beritanya, dimana mereka akhirnya part ways with their head coach, yaitu Terry Stott, setelah 4 dari 5 season terakhir, mereka out ya, di first round NBA playoff, dan kabarnya Damon Lillard ini akan mempunyai influence yang besar untuk memilih pelatih barunya Portland nantinya, dan kabarnya dia ingin sekali dilatih sama Jason Kidd, Jason Kidd kita tahu udah pernah jadi head coach di Brooklyn Nets, dan juga di Milwaukee Bucks dulu, tapi kenapa Jason Kidd ya pilihannya, gue agak bingung sih, karena kan dia assistant coach di Los Angeles Lakers, mungkin memang dia ada conversation kali ya sama Jason Kidd, dan mungkin udah kenal sosoknya Jason Kidd ya, kalau kita sebagai fans, atau gue lah, gue wakilkan diri gue aja, gue sebagai fans waktu itu kayak ngeliat dia gak gitu bagus deh, jadi head coach dia, jadi gue agak bingung, agak shock juga, kalau gue disuruh pilih, gue lebih memilih mungkin Chauncee Billips, walaupun gue tahu Chauncee Billips mungkin belum punya pengalaman melatih, tapi gue pengen kasih dia kesempatan, lalu kalau nggak Sam kesal, Sam kesal pun juga satu assistant coach yang sudah sangat di respect sekali, kalau-kalau udah 12 tahun dia jadi assistant coach, and of course ada kalau ada Mark Jackson, I would like to get Mark Jackson, menurut gue Mark Jackson adalah pelatih dulu yang mungkin adalah yang memulai culture-nya sekarang ini di Golden State Warriors, dan apalagi culture-nya Portland itu harus diganti nih, Portland itu harus memperbaiki defense yang mereka, menurut gue defense yang mereka the whole season buruk sekali, dan mungkin nggak hanya ganti pelatih aja, mungkin harus ganti personel juga sih untuk timnya, I don't think duo CJ and Dame is working, man, kayaknya udah saatnya untuk move on dari duo CJ dan Dame, I think CJ harus di-trade untuk mungkin pemain yang memiliki defense yang bagus, karena tipenya CJ sama tipenya Norman Powell mirip-mirip nggak sih? Kalau menurut kalian, kalau menurut gue sih lumayan mirip sih, jadi agak repetitif aja sih, jadi gue harapkan mereka akan mendapatkan pemain yang bagus defense-nya, dan gue agak kasih hati sih kalau Dame nggak bisa compete untuk championship dalam karirnya deh, jadi gue harapkan, ya men, Portland harus mencari beberapa pemain yang sangat support untuk Dame, at least bisa compete lah, masuk ke Western Conference Finals lah, at least ya, di musim mendatang ini, so, yeah, busy off-season sih pastinya untuk Portland Trailblazers, dan itu aja sih dari NBA, sekarang kita pindah ke IBL, berikutnya dari IBL Files game kedua, gue tadi pagi bangunin telat sih, gue nggak kuat, gue kayaknya baru tidur 3 jam, gue agak maksain juga bangun terakhir-terakhir itu, karena gue pernah saya pengen lihat siapa yang menang, walaupun feeling udah bilang bahwa PJ akan menang 1-1, dan memang ternyata beneran menang, dengan skor 71-65, gue pun juga kayaknya tadi pas bangun itu masih setengah sadar banget sih, masih mengumpulkan nyawa gue, gue pun nggak terlalu inget apa yang terjadi tadi di game ini, tapi yang pasti gue ingetnya adalah Prastawa, terakhir, 3 point, wah, itu 3 pointnya mirip-mirip kayak Kewa nggak, tipis-tipis, ya, jadi 3 point tadi memang kalau kita tahu kalau Prastawa dikasih jarak, pasti akan ditembak sama dia, and automatic lah, dan tadipun 3-1 yang ditembak dari logo ya, itu agak gila sih, jauh sih, tapi itu katanya memang sempat terjadi tahun 2016 juga katanya mirip-mirip ya, jadi di depannya Arki, tadi 3 pointnya, dan Prastawa pun juga selesai dengan 13 point di pertandingan kali ini, Prast lumayan kaget sih, gue di 2 pertandingan ini belum menyentuh angka 20 point ya, padahal dulu kayak Prast itu selalu identik 25 point, 26 point, jadi mungkin sekarang ini role-nya dia udah berubah sedikit kali ya bersama Flita Jaya ya, karena top scorer-nya hari ini adalah Wicak, Wicak selesai dengan 21 point, efisien banget mainnya dengan 8 dari 14 field goal-nya, dan Wicak ini memang gue expect dia untuk menjadi X-factor-nya untuk PJ, dan dia memang beberapa pertandingan sebelum masuk ke ideal final itu bener-bener tembakannya bagus banget sih field goal-nya, jadi gue gak gitu kaget kalau Rani Wicak bermain bagus, dan gue seneng banget akhirnya Agassi bisa mencetak field goal, wah kalau P-O point udah cetak, dia cetak 2 lewat free throw game pertama, tapi akhirnya field goal-nya, walaupun masih agak jelek, 6 dari 17, tadi gue gak salah inget, tapi tetap seringat, 16 point, ini akan memberikan dia kepercayaan diri sih untuk game berikutnya jelas, game yang sangat crucial sekali, game ketiga nantinya, oh iya gue lupa kasih tau, besok time out libur ya guys, jangan ditunggu time out, tapi gue usahain sih gue akan bangun pagi sih, untuk nonton game ketiga antara PJ lawan SM untuk live chat, karena gue jelas gak boleh ketinggalan, gue harus tau siapa yang jago di game ketiga nanti, tapi gue penasaran sama kalian, gak ada yang nonton pertanyaan tadi, kira-kira adjustment apa yang dilakukan sama Coach Oki untuk bisa bawa PJ menang hari ini, kalau kalian tau, kalian bisa tulis di komen session di bawah, dari SM hari ini, tembakannya mereka kayaknya kurang bagus sih hari ini, especially dari 3 point shot, tapi ada Arki Wisnu hari ini jadi top scorer, dengan 18 point, nah besok Arki nih harus 20 point lebih kali ini, kalau ingin SM menang, dan juga pasti Laurence Jusoi gak bisa 6 point aja, I think he has to contribute more, and of course Sandi Ibrahim hari ini juga, Sandi Ibrahim mainnya hancur ya, jadi ya 2 pemain itu harus sangat dibutuhkan sekali sih, untuk SM nanti di game ketiga, mereka harus bisa cari poin lebih banyak sih, untuk bila SM ingin jadi juara, tapi feeling gue gak tau kenapa, gue bilang SM akan menang, SM akan juara menurut gue, tapi margin ini kayaknya gak akan beda lebih dari 6 point nantinya, nah itulah prediksi gue, oke sekarang kita masuk ke prediksi NBA, prediksi NBA gue hari ini 1-0, karena gue main memang menjagungkan Clippers gue, untuk bisa menangkan game kali ini, puji Tuhan mereka menang, dan besok hanya ada 1 game lagi, NBA sepi banget, gue kepala feeling gue, padahal gue kira besok itu schedule-nya ada 2 atau 3 tim yang main, gue kira Atlanta akan main, tapi ternyata belum ya, ya besok hanya ada Bucks melawan Nets aja, ini harusnya seru sih tapi, tapi feeling gue juga adalah, yang menang series ini, ini adalah tim yang akan masuk ke NBA Finals nantinya, bilang Nets harus final gue, main to slow down Yannis, walaupun gue tau susah, ya selama 3 game, Yannis melawan Nets itu dia di regular season average-nya adalah 39 point per game, wow, berarti itu bener-bener gak bisa di-stop ya sama Nets ya, tapi gue yakin besok akan banyak banget matchup-matchup yang seru sih, mungkin Kyrie akan dijaga Drew, lalu PJ Tucker akan jaga Kevin Durant, atau Yannis akan jaga Kevin Durant, so yeah, it's gonna be fun, hopefully this one gonna go to 7 games, kayaknya akan seru sih, tapi gak tau kenapa, besok feeling gue kayak game pertama yang menang adalah Milwaukee Bucks nih, kayak gue jadi yang memilih Bucks plus 4, jadi itu adalah prediksi gue dari NBA, top shoes hari ini gak ada foto sepatu emas sekali, gue nyari-nyari di Twitter hari ini, jadi kita akan lihat outfit-nya Terence Main aja, wah ini all denim, dari atas sampe bawah, gue gak tau sih apakah masih in denim look seperti ini, tapi I guess he likes it untuk Terence Main, dan sepatunya kayaknya juga kelihatannya keren sih, tapi gue gak tau sepatunya apa, oke, berikutnya kita akan pindah ke top place, top place, kita mulai dari Dallas dulu nih, wah defense to offense, dan diselesaikan dengan sebuah slam dunk, yang lumayan kenceng, salah satu field goal-nya ada Christoph Sporzingis, lalu berikutnya ada Kawhi Leonard, yang cuts baseline, dan finish it with a nice reverse slam, I think that is the play of the day, and player of the day jelas Kawhi Leonard lah, siapa lagi kalau bukan dia, 45 point and 2 FU, 3 point untuk Dallas, dan shooting sangat amazing sekali, dengan 18 dari 25 tadi di lapangan, and terakhir dari IBL ada Weechak, yang cocok untuk jadi player of the day juga, dengan 21 point dan 6 rebound, so guys, thank you so much guys, kalau kalian sudah sampai di titik ini, untuk nonton time out, I really appreciate your support as always, guys, ya seperti biasa gue ingetin lagi, kalau besok tidak ada time out ya guys, jadi jangan ditungguin, dan jangan lupa guys, seperti gue bilang, jangan lupa juga untuk nonton video travel for basketball gue, after this, and ya thank you, jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa untuk kasih komen, gue agak ngantuknya, mata gue ada merembang, udah setengah 3, gak asli udah jam 3 pagi guys, jadi jangan lupa berisik-berisik nih ya, dan thank you so much guys, udah nonton time out hari ini, udah sampai berepotan ngomonginnya ya, thank you so much, and I will see you guys later, peace out,